Ruas Jalan Lintas Dusun yang menghubungkan Kampung Angkrong dan Kampung Kebon Panjang akhirnya mendapatkan perhatian oleh pemerintah melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat atau BANGUP tahun 2018 yang sebelumnya selama 20 tahun lebih ruas jalan lintas tersebut tidak pernah ada perbaikan kegiatan realisasi pembangunan ini disambut antusias warga dan toko masyarakat serta para simpatisan dari Partai Gerindra yang ikut serta berperan dalam pelaksanaan kegiatan rabat beton yang sudah lama dinantikan oleh warga setempat sebab menurut warga sekitar perbaikan jalan tersebut membantu warga untuk menunjang perekonomiannya emang dibutuhkan sama banyak warga nyakul nyayur tanaman-tanaman itu mungkin mendekati tanaman-tanaman menjangkau di bidang perongkosannya gitu jadi kagak terlalu mahal ongkos gitu kalau udah kejangkau roda empat tahun sekarang kita alokasikan di wilayah dusun Angkrong dalam hal ini jalan lintas dusun antara Kampung Angkrong dengan Kampung Kebon Panjang yang merupakan akses hospital masyarakat untuk keseharian dalam hal ini pekerjaan menuju tempat kerja dan juga mengangkut hasil-hasil pertanian ke depannya jalan ini bermanfaat khususnya untuk masyarakat kebon panjang yang setelah sekian lama merindukan akses jalan ini bisa masuk kendaraan roda empat dengan nyaman tim pelaksana kegiatan berharap agar realisasi konstruksi jalan ini dapat terlaksana dengan baik dan memiliki kualitas yang maksimal sehingga aktivitas warga menjadi lancar tanpa ada kendala dari di perung kuda Rudy Tanjung tim SM TV mengabarkan hai 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 Hai